Pembersa warga Kalidres Jakarta Barat kekurangan air bersih karena air pump macet. Setiap hari mereka harus mengeluarkan uang 50 ribu rupiah untuk membeli air bersih. Sementara warga Petamburan Jakarta Pusat mengeluhkan kerusakan pipa air pump yang membuat pasokan air bersih berkurang. Warga Kelurahan Pegadungan Kalidres Jakarta Barat mengeluhkan air pump yang keruh dan berbau tidak sedap. Mereka tidak berani menggunakannya khawatir membahayakan kesehatan. Sudah sebulan warga di RT6 RW11 Pegadungan ini kekurangan air bersih karena saluran pump kerap mati. Kalaupun menyala, airnya sedikit dan tak jarang keruh serta berbau. Setiap hari warga terpaksa harus mengeluarkan uang 50 ribu rupiah membeli air bersih untuk keperluan sehari-hari. Kita sudah melapor ke pumpnya juga, tapi tidak inginnya gitu. Tidak ada akhirnya gitu ya kan. Kemarin sih sudah sempat bak kontrol, sudah diperiksa, sudah dicek, sudah dibersihin. Tapi ternyata sampai sekarang belum akan keluar airnya. Perbaikan pipa air transmisi yang bocor di Jalan Petangguran Empat Tanah Abang Jakarta Pusat terus dikebut. Kebocoran pipa pump ini dikeluhkan warga karena pasokan air bersih ke pelanggan berkurang. Bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Sebelumnya air yang meluap akibat kebocoran pipa ini sempat mengenangi permukiman warga. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News, melaporkan.